Terima kasih telah menonton Ketiga murid itu menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis Jelek sekali, pria ceroboh itu segera berkata, jangan tertawa Kerumunan itu segera berhenti, kubilang jangan tertawa, apakah kamu masih tertawa Pria ceroboh itu menggoyangkan telapak tangannya, membengkokkan jari-jarinya, dan memantul Seorang murid tujuh kali lipat dari kolom tau di udara langsung digoreng menjadi bubuk Saat berikutnya, semuanya benar-benar bodoh Apakah dia gila, itu tidak masuk akal Pria ceroboh itu kemudian berkata, sekarang Changsu, di mana lagi keberadaannya Tidak ada yang berani menjawab, saya sangat takut Pria ceroboh itu langsung menyebut Muyun yang setengah mati dan berkata, aku bertanya padamu, bocah bau Muyun segera berkata, Sekte Tian Feng, keluarga Chang, Istana Xiaoyao Ketika pria ceroboh itu mendengar ini, dia tampak sedih dan berkata, di masa lalu, hanya ada tiga dari delapan keluarga patriarki di Changsu Pada saat ini, pria ceroboh itu tampak normal kembali, izinkan aku bertanya padamu Pria ceroboh itu berkata lagi, sekarang Changsu, siapa yang terkuat Mendengar ini, Muyun menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, saya baru saja tiba di Changsu Mereka yang disana pasti tahu, mendengar perkataan Muyun, Chang Yun Ding, Chang Yun Hai, Li Daoming, Wu Jun Feng, Li Sixin dan lainnya Mengubah wajah mereka Muyun, bajingan, mendorong pria ceroboh itu ke arah mereka Jika dia menjawab salah, orang ini akan langsung membunuh Kamu bilang, pria itu ceroboh dan lugas Chang Yun Ding kemudian mengeraskan kepalanya dan berkata, saya benar-benar tidak tahu siapa orang terkuat itu Saya hanya tahu bahwa kepala klan Chang, Tuan Chang Hong, Tuan Istana Xiao Yao, Tuan Liu Wen Xiao, dan Tuan Tian Feng Sekte, Tuan Sang Yun Yun, semuanya berada pada tingkat Tao dan Dewa Sedangkan untuk ketiga orang dewasa, generasi muda sebenarnya tidak yakin di level apa mereka berada, tapi mereka tidak akan lebih rendah dari ketiga talenta itu Pria ceroboh itu mengerutkan kening dan berkata, tidak ada sosok raja Tao di alam Tao Fu Tian Jun Tidak, pria ceroboh itu langsung berkata, tidak seharusnya, tidak seharusnya Pria itu berkata sambil mengerutkan kening, seolah terjebak dalam suatu ingatan dan pemikiran Setelah sekian lama, pria jorob itu melambat dan memandang Mu Yun dan berkata, Chang Tianze, Changi Imortal, Chang Ming King telah memilihmu Surat susunan Tao Chang Tianze telah diberikan kepadamu Baju besi kuno Changi Mortal Yuan Long telah diberikan kepadamu Chang Ming pedang Ming Wang Raja yang tak tergoyahkan bersedia memberikanmu Mereka mempercayaimu, dan aku mempercayaimu Mendengar ini, Mu Yun tetap di tempatnya Di sekitar, ratusan murid dari tiga keluarga bahkan lebih ketakutan Apa, bukan hanya baju besi kuno Yuan Long di tangan Mu Yun Surat susunan Tao yang ditulis oleh Chang Tianze Master susunan Tao tingkat atas yang sebenarnya Dan pedang Ming Wang Raja Chang Ming yang tak tergoyahkan juga merupakan senjata seni raja yang sesungguhnya Kedua bagian ini juga diperoleh oleh Mu Yun Saat ini, Mu Yun benar-benar menderita Penatua, jika menurut Anda tiga orang menyukai saya, jangan katakan itu Katakan padaku, bisakah aku tinggal di Chang Su Chang Yun Ding, Chang Yun Hai, Li Daoming, Wu Jun Feng dan Li Sixin memandang Mu Yun Dan mata mereka hampir tidak bersinar, tetapi memancarkan sinar matahari Jadi, aku akan memberikannya padamu juga Pria ceroboh itu tersenyum pahit Hal ini, apa? Kata pria ceroboh itu sambil mengeluarkan batu tinta gelap di telapak tangannya Batu tinta itu seukuran telapak tangan, berbentuk persegi dan permukaannya rata Pria jorok itu berkata lagi, dunia mengira sekte surgawi saya hancur karena saya tidak mematuhi perintah Kaisar Ilahi, tetapi saya tidak tahu Itu karena ini, saya telah mempelajari hal ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Tetapi saya tidak dapat melihat petunjuk apapun, tetapi hal ini Dikatakan bahwa bahkan Kaisar Taoisme pun akan tergila-gila padanya Sekarang, saya mempercayakannya kepada Anda Petik 2 Mendengar ini, murid dari empat penjuru hampir bermata merah satu persatu Mereka ingin menelan Muyun di mata mereka Tetua Hah, saya tidak menginginkannya Menurut saya mereka juga luar biasa Muyun lemah Di mana hadiah ini, itu membunuh Catatan susunan Tao Baju besi kuno Yuanlong Jangan gerakan pedang Mingwang Ketiga harta karun tiada taraf ini ada di tangannya Saya khawatir penganut Tao di Changzu akan membunuhnya Sekarang, pria ceroboh itu berkata bahwa keempat batu tinta inilah yang menjadi alasan mengapa Kaisar Surga menghancurkan Kaisar Dan Kaisar Taoisme akan tergila-gila padanya Bisa dibayangkan jika masalah ini diteruskan Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah Changyun akan membunuhnya Ini bukan lelucon Setiap orang tidak bersalah dan menanggung kesalahannya Sekarang, pria ceroboh itu menggoyangkan pantatnya Sudah ku bilang padamu, aku akan memberikannya padamu Kamu harus Pria jorok itu berkata dengan sungguh-sungguh Mau kalah, mimpi Dengan itu, pria ceroboh itu memegang telapak tangan Muyun dan menusupkan batu tinta ke telapak tangan Muyun Di tubuh Muyun, setengah dari darahnya langsung terserap dan seluruh wajah orang itu menjadi putih Apa ini? Anda akan menelan darah Pria jorok itu segera berkata Jika bukan karena hal ini, saya tidak akan hidup sampai hari ini Sekarang hal ini dipercayakan kepadamu Ku harap suatu hari nanti kamu bisa mempelajari rahasianya Pada titik ini, pria ceroboh itu tiba-tiba tertawa Seperti apa dunia ini sekarang? Aku harus keluar dan melihat-lihat, melihat-lihat, dan pergi Dengan itu, pria itu menginjak kehampaan Sosotnya melintas dan menghilang Datang dan pergi seperti angin Satu-satunya cara adalah membiarkan Muyun dalam kekacauan Ketiga murid Sifang tercengang satu per satu Apa ini? Entah kenapa, seorang psikopat muncul Entah kenapa, psikopat itu kabur Tapi saat ini, sosok di lapangan pergi dengan cepat dengan momentum kilat Muyun melarikan diri Dan setelah sekian lama, ketiga petarung itu baru bereaksi Tangkap dia Chang Yun Ding segera meraung Saat ini, anak ini sedang menderita pukulan berat Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuhnya Kalau tidak kita semua akan mati jika dia pulih Saat ini, semua orang bereaksi Muyun tidak bisa lari Begitu mereka kembali ke masa jayanya Semuanya akan mati Yang paling penting adalah Muyun memiliki empat harta karun yang bisa meminta alam Tuhan Dan Kaisar Daufu akan benar-benar menjadi gila Catatan Susunan Tao Baju besi kuno Yuanlong Jangan gerakan pedang Mingwang Dan batu tinta ajaib Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat pertanyaan Tao yang tak terhitung jumlahnya Keberadaan Taoisme tingkat Kaisar Benar-benar tergila-gila padanya Belum lagi mereka Untuk sesaat, bahkan tiang lampu di Istana Chang Jing pun dilarang Semua orang tidak peduli Mereka gila, mengaum dan mengejar Muyun Pada saat ini, Muyun yang bersiap diam-diam memegang tiga harta terbesar Cukup makan dan minum, terus mengembangkan dan meningkatkan dirinya Terpaksa menjadi sasaran kritik publik Dan ini baru permulaan sekarang saya masih di tempat reruntuhan Yang saya tahu hanyalah para murid di tingkat alam dewa Pilar Tao Dan begitu berita ini tersebar Saya khawatir seluruh Chang Zhu akan mengetahuinya Pada saat itu, keberadaan alam ketuhanan Dautai Alam ketuhanan Daohai Dan bahkan tingkat alam ketuhanan Daowen akan benar-benar gila Empat harta karun Ini sangat menggoda Muyun bergegas pergi Dia diserap setengah dari esensi darahnya oleh batu tinta Sifang Dan hampir dibunuh oleh orang yang ceroboh Sekarang dia tidak bisa bangun dengan cepat Meninggalkan istana canjing Hambatan air laut di sekitarnya membuat Muyun merasa sangat berat saat ini Sialan Antara berbisik dan memarahi Muyun tidak bisa menahannya lagi Di kepalanya yang pusing Dia merasakan kekuatan tarikan yang mengerikan Yang menyedot seluruh tubuhnya ke dalamnya Batu tinta Bisikan itu menghilang Dan bayangan Muyun tiba-tiba menghilang ke laut Dan menghilang sepenuhnya Saat berikutnya Muyun hanya merasa dirinya muncul di dunia yang gelap Keempat penjuru sepertinya menyebar tanpa henti Dia tidak bisa bertahan Muyun pingsan dan jatuh ke tanah Saat ini Di ruang misterius ini Kepulan asap hitam perlahan membubung di langit Di bawah tanah Kiri dan kanan Semangat mengerikan muncul saat ini Raungannya terdengar Dan nafas yang berdebar-debar diteruskan Asap hitam itu membungkus tubuh Muyun Dan menyelimuti Muyun di dalamnya untuk waktu yang lama Di mana orang-orang Di laut Tripot Changyun Laut Changyun bersama anak-anak Chang Mau tidak mau bertanya-tanya Baru saja aku merasakan bau Muyun Mengapa pria itu menghilang dalam sekejap mata Berengsek Setelah memarahi Changyun Ding segera berkata Lautan awan Kamu tidak bisa menyembunyikannya Muyun hanya disakiti oleh pria ceroboh itu Tapi begitu dia menjawab Tak satu pun dari kita Bersama Wu Jun Feng Li Sixin Dan Li Daoming Tidak akan menjadi saingan Tujuh pilar Putra ini memiliki kekuatan yang sedemikian rupa Untuk mencapai bobot ke-8 dan ke-9 dari kolom tau Changyun Ding tidak berani berpikir Maksudmu Beritahu Dao Tai Sian Jing di keluarga dan masuk dan bunuh dia Changyun Ding mendengus Begitu anak ini meninggalkan tempat rahasia ini Dia akan melarikan diri Dunia ini luas Kalau begitu Di mana kita bisa menemukannya Mendengar hal tersebut Lautan awan enggan menyerah Setelah pembangkit tenaga listrik Dao Tai Sian Jing Dan bahkan Dao Hai Sian Jing turun tangan Mereka tidak dapat menemukan 4 harta karun sama sekali Tapi Changyun Hai juga mengerti bahwa Changyun Ding benar Tak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Muyun Jika Muyun terus berburu dan pulih Mereka akan mati Bagaimanapun Jika mereka melaporkan masalah ini Mereka bisa mendapatkan hadiah dari orang dewasa dalam keluarga Dan mereka tidak akan mendapat apa-apa Kirim seseorang segera Ya Pada saat yang sama Li Daoming juga memimpin banyak murid istana Xiao Yao Untuk mencari Muyun di lautan darah ini Wu Jun Feng dan Li Sixin juga tidak menyerah Li Sixin memandang Wu Jun Feng dan berkata Saya tidak bisa menyembunyikan ini Maksudmu Ayahmu adalah salah satu dari 5 wakil penguasa Sekte Tian Feng Jika dia mengetahuinya Dia akan mati Muyun akan mati Pada saat itu Kempat harta itu akan menjadi milikmu Li Sixin berkata dengan sedih Mendengar ini Mata Wu Jun Feng berbinar Li Sixin Apakah kamu tidak tertarik? Tentu saja aku tertarik Li Sixin berkata langsung Tetapi saya tahu bahwa dengan 9 pilar tau saya Bahkan jika saya mencapai platform tau Saya tidak bisa mendapatkan harta ini Ayahmu bertanya tentang alam dewa Dan jika dia mendapatkan harta itu Dia Pasti akan mencapainya Kesuksesannya sendiri Yang aku butuhkan adalah komitmen ayah dan anakmu Ayahmu akan memberiku semua sumber latihan saat Li Sixin tiba di Dao Tai Shen Jing dan Dao Hai Shen Jing Kesepakatan Wu Jun Feng berkata sambil tersenyum Li Sixin Aku hanya mengira kamu adalah labu lembab sebelumnya Tanpa diduga Pikiranmu begitu aktif Li Sixin berkata langsung Salah satu dari 4 benda itu terkenal di Changsu Wilayah Changyun Dan distrik Muyun Jika kamu ingin menelannya sendirian Kamu akan mati Pada titik ini Wu Jun Feng mengangkat alisnya dan berkata Tetapi ayahku tidak bisa masuk Dan setelah persidangan selesai Muyun tidak bodoh Dia pasti akan melarikan diri dari Changsu dan bersembunyi Tao bertanya kepada raksasa alam dewa Mereka tidak bisa masuk Tapi alam Tao baik-baik saja Li Sixin segera berkata Tempat rahasia ini pertama kali ditemukan oleh Tao Hai Senjing Saya sudah lama menanyakannya Kemudian Tempat rahasia itu berangsur-angsur berubah Dan Tao Hai Senjing dikecualikan Namun Pada tingkat awal dan menengah Tao Tai Senjing Saya bisa masuk Di Tao Tai tahap selanjutnya Kamu tidak bisa masuk Dan seiring berjalannya waktu Saya khawatir kita tidak bisa masuk di tengah-tengah Tao Tai Senjing Jadi cepatlah Kita sudah berada di sana selama beberapa tahun Jadi begitu Mereka segera mulai sibuk Kemudian Ribuan murid di tingkat alam dewa pilar Tao Yang memasuki alam rahasia secara bertahap mengetahuinya Siapa Muyun Tidak peduli siapa dia Dia memiliki baju besi kuno Yuanlong Catatan susunan Tao Dan pedang Mingwang yang tidak bisa digerakkan Baju besi kuno Yuanlong dan pedang Mingwang Yang tak tergoyahkan semuanya adalah senjata raja Ada juga pemurnian senjata pada catatan susunan Tao dan baju besi kuno Yuanlong Benda-benda ini nilainya tak terukur Pergi dan bunuh dia Kamu ingin mati? Orang itu adalah tujuh kolom Tao yang berat Dia membunuh Kukiki dan Yeyin dengan satu lawan tujuh Ya, ya, Chang Yunding, Li Daoming dan lainnya bukanlah lawannya Batu paling berharga apa yang diberikan pria jorok misterius itu kepada Muyun? Saya pernah mendengar bahwa semua orang hebat di wilayah Daofu Tianjun Akan benar-benar tergila-gila padanya Dan bahkan sekte surga akan binasa karenanya Untuk sesaat, berita itu menyebar seperti angin Di seluruh alam rahasia, ribuan murid mencari Muyun kemana-mana Bahkan jika Anda tahu bahwa Muyun sudah menjadi kolom Tao yang berbobot ketujuh Bahkan jika Anda tahu bahwa Muyun dapat membunuh kolom Tao yang berbobot kesembilan Banyak orang masih pergi mencari Muyun Ini benar-benar sebuah harta karun Ini sangat menarik Eksistensi yang mengerikan Siapapun akan menjadi gila Sakit Di dalam batu tinta gelap Ada ruang tak berujung Sebuah bisikan terdengar Muyun hanya merasa seluruh tubuhnya lembut Dia sepertinya tertidur dan bermimpi sangat panjang Dalam mimpi itu, ayah dan ibu berdiri di sampingnya dan memandangnya Bahkan ayah dan ibu melahirkan saudara perempuan Dalam mimpinya, Kin Mengyao, mengenakan rok putih, berdiri di tepi laut dan memanggil namanya Dalam mimpi, Chen Er, Feng Er dan Yan Er memandangnya dan tersenyum bahagia Sakit Tiba-tiba, Muyun duduk, memamerkan giginya dan menjadi pucat Matanya melihat sekeliling, tertegun Tidak sadar, dimana ini, tertangkap, apakah kamu ditahan di sini Pada saat ini, Muyun tercengang Hanya melihat ke bawah ke kakinya dan mengukir bumi dengan pola yang rumit dan tidak jelas Yang tampak seperti semacam batu giyok aneh, memancarkan cahaya gelap Batu tinta persegi Muyun tiba-tiba menyadari, lalu memarahi Aku kasar pada pamanmu, patua Dia tidak tahu siapa pria ceroboh itu Tapi kali ini, dia Benar-benar disakiti oleh pria yang ceroboh Awalnya, pakaian baju besi kuno Yuanlong terbuka Dan Muyun tidak khawatir Senjata seorang raja memang sangat berharga Namun Wang Sinye kini menjadi salah satu wakil kepala Sekte Tianfeng Dan berstatus tinggi Selama dia memakai baju besi kuno Yuanlong Dia bisa menyerahkan teknik perekamannya ke Sekte Tianfeng Dengan cara ini, dia juga bisa menjamin keselamatannya Bahkan jika keluarga Chang dan Istana Xiao Yao benar-benar memiliki pemikiran yang berbeda Sekte Tianfeng akan berjuang sampai akhir Tapi sekarang berbeda Pakaian zirah kuno Yuanlong, pedang Mingwang, dan catatan susunan Tao semuanya telah terungkap Bahkan batu tinta, batu tinta paling aneh, dan pria ceroboh secara khusus menekankan bahwa itu adalah harta paling berharga Dan sosok kaisar Tao yang tak terkalahkan, yang akan benar-benar gila Siapa yang tidak tertarik, bahkan jika orang yang ceroboh mengatakannya Cantian zong bahkan akan dihancurkan, tetapi orang lain secara otomatis akan mengabaikan kalimat ini dan hanya memperhatikan harta karun itu sendiri Ibarat tempat yang banyak peninggalan dan kawasan terlarang Ini sangat berbahaya Orang-orang seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbunuh dan terluka Itu terkenal, tetapi orang-orang membobolnya setiap tahun Mengapa? Karena setiap pencak silat merasa dirinya lah anak takdir dan yang terpilih Dia merasa dirinya berbeda dari orang lain dan tidak akan mati jika memasukinya Untuk batu tinta, sekte Tian Feng, istana Xiao Yao, dan keluarga Chang pasti akan mendapatkannya apapun yang terjadi Tidak mungkin, terlalu sulit untuk menyerah Muyun berjuang untuk bangun, tapi telapak tangannya menyentuh tanah, tapi dia hanya merasakan diafragmanya Berbaring, saat berikutnya, Muyun tercengang Tangannya tampak seperti ranting-ranting pinus yang mati, seperti batu abu dan daun-daun mati Mereka sudah tua dan dekaden Mereka setipis kayu bakar, keluarkan cermin dan lihat dirinya dicermin Muyun benar-benar bodoh Seluruh wajahnya tampak kurus dan hampir seperti kulit dan tulang Itu tidak lebih baik dari hidupnya Apa yang sedang terjadi? Muyun tercengang Bagaimana ini bisa terjadi? Ini, darah telah tertelan Aku kasar padamu, brengsek Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi saat ini Itu pasti batu tinta Batu tinta langsung menelan separuh sari darahnya saat mendapatkannya Kini, setelah koma, batu tinta hampir menyedotnya hingga kering Benda ini, Chang Tianzong yang begitu besar, telah dihancurkan Muyun tidak berpikir dia memiliki tujuh pilar tau dan dapat mempelajari rahasia apapun Berengsek, ini ruang dalam, bukan Hanya saja, bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana kamu keluar? Muyun melihat sekeliling dan berkata, keluarkan aku Suara itu bergema dan diabaikan Jika kamu tidak membiarkanku keluar, bukankah aku akan mati di sini? Muyun berkata lagi, apakah kamu ingin minum darah? Aku harus keluar dan menangkap orang untuk menelan darah Saat berikutnya, Muyun menghilang di ruang batu tinta Dan kemudian muncul di lautan darah Ketika tekanan air laut di sekitarnya tiba-tiba datang Muyun bernafas dan sesosok tubuh muncul di sisinya Itu trenggiling Panguling membawa Muyun dan pergi dari sini Di dalam tempat rahasia Di antara pegunungan Semangat Pangu datang Di lembah, Muyun duduk di tanah dengan lutut bersilang Dan menelan pil tau satu persatu Mengisi tubuhnya dengan kekuatan tau Tapi, kekurangan kidan darah terlalu serius Seluruh tubuhnya terlihat kurus dan kering Sungguh menakutkan Gembala Panguling melengkungkan tangannya dan berkata Aku pergi untuk memeriksanya Sekarang namamu tersebar kemana-mana di alam rahasia Banyak orang yang tidak sabar untuk membunuhmu Tidak takut Muyun melambaikan tangannya dan berkata Denganmu, kamu bisa membunuh sebanyak yang kamu datang Di bawah transformasi roh Pangu yang tidak dapat dijelaskan Seluruh pribadi bagaikan sumber api yang paling murni Sekarang kita tidak bisa menyebutkan penyebabnya atau apa sumber apinya Dia trenggiling Api paling murni Tapi, ada apa? Muyun berkata dengan rasa ingin tahu Sepertinya, kuil tau telah masuk Muyun tercengang saat mengatakan ini Pria bau itu Muyun memarahi Jika bukan karena dia Tidak akan ada keraguan bahwa beberapa orang di Chang Yunhai akan mati Dunia surga pembunuhku dapat terus berkembang Sekarang, semua orang akan tahu bahwa aku memiliki empat harta tak tertandingi Masing-masing dari yang akan membuat pilar-pilar tau yang tak terhitung jumlahnya Platform tau, lautan tau, dan bahkan yang kuat menjadi gila Pangu Ling menambahkan Sebenarnya, itu ada enam bagian Baju besi kuno Yuanlong sangat kuat dalam pertahanan Dan ada catatan tentang seni senjata Dan karena pria ceroboh itu muncul Semua orang lupa bahwa penggembala itu membunuh Fu Qinghao Awan tinta sembilan Yuanquin pada Fu Qinghao juga merupakan alat jalan raja Kamu mendapatkannya dari Tuhan Muyun tercengang Menghapus Semua orang akan semakin gila membunuhnya Terlebih lagi Meskipun dia menyerahkan semua hartanya Seseorang akan membunuhnya Karena beberapa orang tidak akan mempercayainya sama sekali Dia akan menyerahkan harta karun itu Tentu saja Dia lebih memilih mati daripada menyerahkannya Pan Gu Ling Dengan baik Ajak aku berburu beberapa hewan liar atau tiga murid Terutama murid istana Chang dan Xiao Yao Semakin tinggi kekuatannya Semakin baik Muyun berkata tanpa daya Aku membutuhkan banyak ki dan darah untuk pulih Muyun sangat lelah Rahasia yang dia miliki Keterampilan mencari kehidupan yang hebat Dibutuhkan sooyuan dan bertukar kekuatan dengan surga Ia juga dapat diubah menjadi sooyuan dengan menelan dan memurnikan darah dan ki Jika Anda mengatakan bahwa teknik pencarian kehidupan yang hebat mengubah kekuatan dengan surga Dan 10.000 yuan umur panjang sebagai imbalan atas tingkat peningkatan Itu akan melahap ki dan darah dan berubah menjadi yuan umur panjang Yang merupakan selisih 10 kali lipat Dia dapat meningkatkan dirinya sendiri dan mengintegrasikan ki dan darah dengan menelan Tapi sekarang, batu tinta Tampaknya memberi nutrisi pada ki dan darah Muyun berpikir lain kali orang ini menelan darahnya Dia akan menelan dirinya sendiri sampai mati Panguling langsung berkata Oke, jadi Panguling membawa Muyun di punggungnya dan pergi dari sini untuk mencari binatang buas dan ketiga muridnya Titik-titik-titik-titik-titik Ledakan Di negeri pegunungan, puluhan hewan liar bertubuh tinggi dan berkulit macan seperti singa Berjatuhan ke tanah Panguling lalu berkata Gembala, oke Pada saat ini, Muyun gemetar dan menelan ledakan itu Ki dan darah yang kuat mengalir ke dalam tubuh dan menutupi kekurangan ki dan darah dalam tubuh Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu Pada bulan-bulan ini, roh Pangu berburu binatang liar dan prajurit serta penggembala awan melahap ki dan darah Saat ini, Muyun terlihat tidak kering lagi Jika sebelumnya 90% hidupnya tertelan batu tinta, pada dasarnya sekarang telah pulih hingga 60% Itu selalu terlihat seperti seseorang Ki dan darah ditelan ke dalam tubuh Dan kekuatan pemurnian di pembuluh darah menghaluskan semua ki dan darah lainnya saat ini dan digabungkan oleh Muyun Faktanya, Muyun selalu penasaran Ayahnya, Mu Qingyu, mungkin adalah keturunan Mu Xiaotian, salah satu dari sepuluh makhluk surgawi di masa lalu Muyun juga merupakan keturunan Mu Xiaotian Tapi, ibunya memiliki darah yang dimurnikan, yang membuat Muyun sangat aneh Setelah pertempuran Changlan, Muyun benar-benar mengerti bahwa Ye Yunlan, yang ibunya adalah salah satu dari sepuluh makhluk surgawi teratas, telah bereinkarnasi Tidak heran dia memiliki kekuatan darah ajaib Sepertinya iga ayam untuk memurnikan pembuluh darah Tetapi selama bertahun-tahun, ini telah memberikan bantuan besar bagi Muyun Sekarang aku merasa jauh lebih nyaman Muyun mengulurkan tangan dan berkata lagi Sepertinya di masa depan, kita perlu menyiapkan pil untuk mengisi kembali ki dan darah, zibao, dan menelan lebih banyak ki dan darah Panguling mengangguk Muyun tersenyum dan hanya ingin berbicara Tapi wajahnya tiba-tiba berubah embalikan ki dan darah dalam tubuh hingga 70% Tapi pada saat itu, di lautan jiwa, empat batu tinta persegi yang berdiri dengan tenang dan tergantung di udara Seperti gambar surga yang membunuh tiba-tiba mengalir ke tubuh Muyun Di mana batu tinta lewat, angin berputar dan awan pecah, dan HP cepat habis Panguling memperhatikan, dan Muyun berubah dari seorang pemuda berusia 20-an menjadi seorang lelaki tua kurus dengan kulit kering dan kendur di depannya Lebih gila, Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Gembala, Panguling juga tercengang Apa sebenarnya asal-muasal batu tinta persegi ini? Ini adalah jurang maut Muyun semakin siap menangis Ayo, pria yang ceroboh tidak bisa memberinya harta Itu adalah senjata yang mematikan Siapa yang tahan dengan ini? Muyun sekarang terlihat sangat layu dan pucat Tapi saat dia merasakan tubuhnya, Muyun menyadari beberapa perbedaan Gembala, ada apa? Panguling juga terkejut saat merasakan perubahan nafas Muyun Ada yang salah Meskipun usia tua Muyun sangat buruk Ketika dia memegang telapak tangannya Kekuatan tau di tubuhnya berguling dan mengembun Dan kekuatan setiap inci tubuhnya sangat kuat dan mengerikan Cobalah Muyun sangat ingin mencoba Panguling mengangguk Mereka dipisahkan sejauh 100 kaki Lalu bergegas keluar dalam sekejap dan bergegas keluar satu sama lain Semangat mengerikan muncul Boom! Raungan yang dalam terdengar di seluruh Dua sosok, satu sentuhan terbuka Seluruh tubuh Muyun mengalami kemunduran Tapi wajahnya penuh kegembiraan Semangat Panguling sekarang menjadi ranah penting Dautai Dan sekarang dia adalah alam ketujuh Dautai Namun tinju Panguling tidak memberikan banyak tekanan padanya Ini adalah perasaan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya Meskipun keempat batu tinta menyerapki dan darah Muyun juga merasa bahwa keempat batu tinta itu tampaknya menelan banyak kekuatan kompleks di tubuhnya Yang membuat kendali atas kekuatannya sendiri lebih kuat Bagus, bagus Muyun cukup puas dan berkata sambil tersenyum Jika kamu ditelan seperti ini, selama kamu tidak ditelan sampai mati Itu akan memberikan peningkatan yang kuat pada diriku sendiri Panguling juga tersenyum dan berkata Ya, pada saat itu, sang penggembala, kamu tidak dapat benar-benar membuka rahasia batu tinta Itu pasti harta karun yang besar yang bisa menyebabkan jatuhnya sekte salah satu penguasa Melanjutkan, ya, seorang tuan dan seorang pelayan terus mengembara di wilayah rahasia yang luas ini Tapi sekarang, di dalam dan di luar seluruh wilayah rahasia, semuanya kacau balau Chang Yunhai, Yeyin, Kukiki, Chang Mu dan Tianjiao lainnya meninggal Chang Yunting, Li Daoming, Wu Junfeng dan Li Sixin, Tianjiao yang masih hidup, tidak berani mengejar dan membunuh Muyun Karena Muyun telah menghilang untuk waktu yang lama, ia mungkin pulih Setelah dipulihkan, bagaimana mereka bisa menjadi lawan Muyun? Hanya mereka yang dibunuh oleh Muyun Sekarang, klan Chang, Istana, Xiaoyao, dan klan Tianfeng semuanya tahu apa yang terjadi di wilayah rahasia Xiaoyao Gongliu Wenzeng, tujuh penguasa keluarga Chang berada di hari yang gelap Wu Wenkian, Kaisar Tianfeng, ketiga penganut tahu sejati ini juga terkejut Mereka tidak menyangka ada harta karun yang begitu kuat dan luar biasa di wilayah rahasia Ini bukan hanya sesuatu yang akan membuat mereka gila Tetapi juga hal suci tiada taraf yang akan membuat Kaisar Daofu menjadi gila Terutama batu tinta ajaib, apa itu? Sekalipun penelitian tiga pihak mereka tidak transparan, selama beritanya tersebar Kekuatan besar lain di seluruh wilayah Changyun mengetahuinya dan pasti bersedia membelinya dengan harga yang sangat tinggi Muyun, nama yang belum pernah terdengar ini, untuk sementara waktu, menjadi sangat populer Boom! Pada hari ini, di hutan riprap yang luas di wilayah Peru, gelombang dahsyat muncul dari tanah Setelah beberapa bulan, Muyun kembali ke penampilan mudanya lagi, tetapi wajahnya tampak sangat putih, seolah-olah dia telah menarik tubuhnya secara berlebihan Namun kenyataannya, kekuatannya sangat kuat dan mengerikan, dan dalam beberapa bulan ini, Pilar Tao ke-8 telah dipadatkan dalam satu gerakan Di Lautan Jiwa, Pilar Jalan menuju surga mengjulang dari tanah dan memiliki momentum yang luar biasa Kolom Tao menghubungkan Lautan Jiwa, yang melibatkan seluruh tubuh, darah, roh, dan sebagainya Dapat dikatakan sebagai inti dari pencak silat Jalan Tuhan adalah jalan dunia baru, jalan langit dan bumi yang paling ortodoks, dan jalan dunia yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan dunia changlan Gembala, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di udara, berpakaian merah, dengan wajah aneh dan sedikit hati-hati Apa masalahnya, 50 mil barat daya saat ini, 10 anak chang ditemukan, semuanya didautai tingkat pertama dan kedua Semangat pangu sangat ingin mencoba Bagus, Muyun mencibir, makanan yang dikirim ke pintu tidak sia-sia Pergi, ya, mereka tidak banyak bicara dan langsung berangkat Selama periode waktu ini, Muyun telah mencapai kondisi 8 kali lipat Dauzu Dan tidak ada tekanan sama sekali dalam menghadapi seni bela diri di kondisi yang sama Bahkan di tingkat negara bagian 9 kali lipat, itu bukanlah kekuatan Muyun sama sekali Satu-satunya hal yang bisa memberinya tekanan adalah level Dautai Pilar dan platform Tao sangat berbeda Tapi saat ini, Muyun, yang hanya 8 pilar Tao, hanya berada di bawah tekanan ketika menghadapi platform Tao yang berat 10 Master Tao Tai adalah peluangnya Selama beberapa bulan terakhir, dia dan Panguling telah bertemu dengan sekelompok murid dari suku Chang, Istana Xiao Yao, dan Sekte Tian Feng Semuanya sangat kuat Titik-titik-titik-titik-titik-titik Hutan Riprap Sepuluh pemuda dan pemudi yang mengenakan kostum berlogo kebangsaan Chang berjalan dengan hati-hati melewati hutan batu yang semraut Saudara Changkun, apakah itu Muyun benar-benar mengerikan Seorang wanita cantik tidak dapat menahan diri untuk bertanya Tujuh tingkat dapat membunuh Changmu Itu terlalu berlebihan Pemuda bernama Changkun berkata sambil tersenyum Saya telah mendengar banyak murid di keluarga mengatakannya dengan mata kepala sendiri Tapi itu benar Namun, tidak ada yang buruk tentang sepuluh orang kita Bahkan jika putra ini tidak terkalahkan di alam dewa Pilar Tao Sepuluh alam dewa platform Tao kita dapat membuatnya mati tanpa tempat pemakaman Chang Yuan Yuan, jangan khawatir Pemuda lainnya berkata sambil tersenyum Saudara Changkun adalah platform Tao ganda Apa itu Muyun? Jika kamu bertemu dengannya Kamu pasti akan membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan Ah, benarkah? Kata-kata pemuda itu jatuh dan tawa ringan terdengar saat ini Siapa? Wajah, Changkun dingin, dan dia bertepuk tangan Di antara desiran angin palem, dia membungkus ruang dan menyerang lurus ke depan Kekuatan langit dan bumi terkondensasi seperti bila angin yang tak terhitung jumlahnya Memotong kehampaan Boom, hutan batu di depan meledak Sesosok, tapi berdiri di udara Menghadap sepuluh orang Siapa aku? Apa kamu tidak tahu? Pria berpakaian tinta Berdiri dengan tangan ke bawah Berdiri di udara Memandang sepuluh orang sambil mencipir Mu Yun, Mu Yun, suara itu terdengar kaget Maaf, kamu mencari saya Mu Yun berkata sambil tersenyum Sekarang, aku mencarimu lima ribu Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis Siput menjadi liar Plus matikan mengatur ulang Mendengar ini, Changkun dan Chang Yuan Yuan mengubah wajah mereka Namun tiba-tiba, seorang pemuda mencibir Sepertinya rasa percaya dirimu benar-benar meledak sekarang Datanglah ke masalah kami Apakah kamu pantas mendapatkannya? Murid Chang lainnya mencibir Alam Dewa Dausu tidak terkalahkan Apakah kamu pikir kamu adalah lawan dari alam Dewa Dautai? Saya seorang murid berkebangsaan Chang Saya tidak peduli Belum lagi sepuluh di antaranya Semuanya berada di alam Dewa Dautai Changkun masih merupakan ranah ganda Dewa Dautai Hanya seorang Muyun Siapa yang masih ingin merepotkan mereka? Muyun terlalu malas untuk menjawab Ham, pedang krosin memancarkan cahaya redup Dan muncul di telapak tangan Muyun saat ini Dewa Dautai ganda, sedikit menantang Muyun mencibir dan menggoyangkan telapak tangannya Roh jahat yang mengerikan itu memadat lagi Dengan telapak tangannya, formula kibawaan meletus Begitu telapak tangan menunjuk Kekuatan jari menerobos kekosongan dan langsung berguling ke arah pemuda Yang memiliki kondisi spiritual yang berat di platform tau Wajah pemuda itu dingin Tangannya terkepal Dan tripod berkaki tiga muncul di depannya Dia segera memainkan kekuatan tau hijau Berkumpul di gunung setinggi ratusan kaki Dan terbang tepat di depan Muyun Boom! Tanda jari bertabrakan dengan puncak kastil dao-dao Tubuh pemuda itu bergetar seperti disambar petir Dan seluruh lelaki itu mengalami kemunduran Muyun kemudian menggoyangkan telapak tangannya dan matanya dingin Pedang melintasi dosa merupakan pedang yang berisi hati dan konsepsi seni kendo Ini menghubungkan tau dan akal langit dan bumi Dan menggerakkan kekuatan langit dan bumi untuk menyerang kaum muda Buka dunia Satu demi satu Mengaum Boom! Deru teror terdengar Dan ruang di sekitarnya runtuh saat ini Tubuh pemuda itu sudah diselimuti oleh pedang ki Langsung berubah menjadi bubuk dan mati Satu pedang menyetrum dan membunuh seorang pendeta tau dan seorang pendeta tau yang berat Sembilan anak chang lainnya tampak kedinginan Bagaimana? Dipimpin oleh chang kun Hatinya semakin terkejut Anak ini penipu Begitu kata-katanya jatuh Langit dan bumi di empat penjuru meledak dengan suara gemuruh Seperti lautan api yang tak berujung Meledak secara sembarangan dan memuntahkan naga api ke sekitar sembilan orang Di tengah kobaran api Sosok berbaju merah mengambil tembakan langsung Meraih murid platform tau tingkat pertama di udara dan menyatu ke dalam lautan api Ah! Raungan menyedihkan terdengar Dan kematian murid itu menghilang Dan nafasnya hilang dengan bersih Delapan orang lainnya benar-benar bodoh Muyun punya bantuan Dasar bajingan Chang kun sangat marah dan berteriak Ayo kita berkumpul dan jangan beri mereka kesempatan Itu terlambat Pada saat ini Muyun menggenggam pedang penyeberangan dosa dan membunuhnya secara langsung Formula pedang Tian Ming Sekarang bekerja dengan luar biasa Kekuatan Muyun meledak dari seluruh tubuhnya Delapan pilar Chang kun tampak terkejut dan berkata Anak ini hanya kelas Delapan dari kolom tau Ini hanya delapan pilar tau Tetapi sangat mudah untuk mematikan platform tau Kekuatan apa yang harus dimiliki Muyun jika dia mencapai alam dewa platform tau yang sebenarnya Mungkinkah membunuh seniman bela diri di empat tingkat dautai Namun saat ini Muyun tidak ragu-ragu Dia membutuhkan aliran ki dan darah yang stabil Dia biasa melahap ki dan darah dan meningkatkan kekuatannya Sekarang dia melahap ki dan darah untuk mencegah hidupnya tersedot kering Suara gemuruh terus berdering Panguling dan Muyun bekerja sama selama beberapa bulan Dan kini mereka lebih mudah menangani delapan orang yang tersisa Kekuatan teror akan menyelimuti dunia ini sepenuhnya Dengan momentum mengerikan terakhir Ia dimusnahkan sepenuhnya Muyun mengenakan tinta Dan Panguling mengenakan kemeja merah panjang Dia berdiri diam Tuan dan pelayannya sedikit terengah-engah Tapi wajahnya penuh kegembiraan Keberadaan dautai tingkat pertama dan kedua Tidak dapat lagi memenuhi kedua orang ini Dua sosok menghilang Selanjutnya Di tanah rahasia ini Seniman bela diri tingkat dautai shenjing dibunuh terus-menerus Seiring berjalannya waktu Masyarakat menjadi semakin takut Tidak ada rasa aman atas keberadaan alam ketuhanan Pilar Tao Pernahkah kamu mendengar Wen Rensuan dari Istana Xiao Yao terbunuh? Siapa Wen Rensuan? Kamu bahkan tidak mengenalnya Wen Rensuan berada di puncak alam Dewa Dausu Tetapi putra kebanggaan Istana Xiao Yao pada hari pertama masih memiliki seni bela diri yang luar biasa setelah mencapai alam Dewa Dautai Sekarang adalah tiga alam Dautai Aku terbunuh Benar atau salah? Tentu saja benar Pria lain berkata Bukan hanya misteri mendengarkan orang Tapi tripod Chang Yun dari keluarga Chang juga terbunuh Orang itu menerobos puncak kolom Tao belum lama ini Menjadi seorang master platform Tao dan meninggal Dikatakan bahwa Wu Jun Feng dan Li Xixin dari Sekte Tian Feng juga terbunuh Apa? Bukankah Wu Jun Feng putra Wu Wen Kian? Sebuah berita meresahkan dan menakutkan menyebar Sekte Tian Feng Klan Chang Istana Xiao Yao Murid-muridnya terus mati Kematian para murid ini terkait erat dengan Muyun Wilayah Peru Di sebuah lembah Ji Zian berkumpul di lembah bersama orang kepercayaannya Saat ini, semburan suara menerobos udara Di luar lembah, ada beberapa sosok berkumpul Ji Zian berdiri di lembah dan memandangi sosok-sosok itu Dua orang pertama bernafas kuat Saat sosok itu jatuh, mereka melihat ke arah Ji Zian Adik perempuan Zian, kamu baik-baik saja Ji Zian memandangi kedua pemuda itu dan dengan cepat memberi hormat Kakak senior Tian Yu, kakak laki-laki Susan Di depan mereka, mereka disebut Yu Tian Yu dan Tang Susan Mereka adalah master tingkat Dautai Shen Jing Di sekte Tian Feng, mereka juga milik wangsinya Aku tidak menyangka kalian berdua akan datang Ji Zian terkejut Sekarang Ji Zian juga mencapai kondisi penting Dautai Tapi dia jauh lebih buruk dari kedua orang ini Tang Susan tinggi dan tampan Dan berkata dengan getir Sekarang, ini masalah besar Apa masalahnya? Baru-baru ini, banyak murid di masa-masa awal Dautai Shen Jing meninggal Para petinggi sekte berdiskusi dengan keluarga Chang dan Istana Xiao Yao Dan memutuskan untuk tidak membuka saluran tersebut Tetapi untuk terus mengirim murid di tingkat Dautai Shen Jing Ji Zian segera berkata Bukankah tempat rahasia ini sangat terhalang bahkan untuk memasuki kuil Tao pada tahap awal? Yu Tian Yu tampak kurus dan berkata tanpa daya Awalnya, tempat rahasia ini ditemukan Prajurit wilayah Dautai Shen melakukan penjelajahan dan mendapatkan hampir semua yang seharusnya dia dapatkan Tetapi siapa yang mengira bahwa harta karun terbaik akan jatuh ke tangan muyun? Petik 2 Biarkan murid alam dewa Pilar tahu di sekte masuk Yang awalnya adalah agar semua orang mengetahui kebocorannya Petik 2 Selain itu, sejak tingkat kuat Dautai Shen Jing masuk Alam rahasia ini sedang dalam proses penghancuran diri Oleh karena itu, tingkat kuat Dautai Shen Jing tidak dapat masuk Dan juga sulit bagi tingkat Dautai Shen Jing untuk masuk Tapi sekarang, kami sekte Tian Feng, klan Chang, dan istana Xiao Yao tidak bisa menahannya Apa yang didapat muyun terlalu menenangkan, tapi ketiga pihak tidak berani membuka saluran Mereka khawatir muyun akan pergi jika dia terlibat Itu sama saja mencari jarum ditumpukan jerami Mendengar kata-kata tersebut, Ji Zian sesaat terlihat jelek Dimana wakil Tuan Wang, Ji Zian langsung bertanya